Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Seorang pengasuh pondok pesantren di kota kendari berinisial NK dilaporkan polisi oleh orang tua salah seorang santri karena pengasuh pondok pesantren tersebut telah menganiaya anaknya yang mondok di pondok pesantren tersebut, Rabu 27 Januari 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Kejadian pengenayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu 23 Januari 2021 dan dilaporkan oleh orang tua korban di Polsek Baruga pada hari Senin 25 Januari 2021. Saat ini terlapor NK sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku pengenayaan dan sudah diamankan di sel tahanan Polsek Baruga. Hal ini diungkapkan oleh Kapolsek Baruga AKP Igustiko Mang Sulastra dalam konferensi persnya bersama Awak Media di Aulama Polsek Baruga. telah dilaporkan oleh masyarakat di Polsek Baruga tentang tindak pidana pengenayaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki berinisial NK di salah satu pondok yang ada di Kota Kendari. di mana korbannya anak yang ikut mondok di tempat itu. Dan kejadiannya pada tanggal 23 Januari 2021. Dan dilaporkan oleh orang tuanya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021. Adapun kronologi terjadinya penganiayaan, Kapolsek Baruga AKP Igustiko Mang Sulastra menjelaskan berawal pada saat korban mengikuti proses belajar-mengajar di pondok pesantren dan berdasarkan keterangan dari tersangka, karena korban tidak mengerjakan tugas sehingga ia selaku pengasuh pondok pesantren melakukan tindakan di luar dugaan yang mengakibatkan cedera terhadap korban. Mengetahui anaknya cedera, orang tua korban keberatan dan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Baruga. Mengikuti proses pembelajaran di pondok tersebut, kemudian menurut keterangan dari tersangka, karena korban tidak mengerjakan tugas, sehingga pengasuhnya ini memberikan tindakan. Nah, tindakan ini mungkin di luar dugaan mengakibatkan cedera kepada korban, sehingga orang tua korban yang mengetahui anaknya mengalami sakit pada bagian kepala dengan keberatan, kemudian melaporkan kepada kami di Polsek Baruga. Kata Kapolsek Baruga mendapatkan dalam kejadian ini, tersangka memukul korban beberapa kali dengan sebuah benda, dan berdasarkan keterangan tersangka lakukan kepada santri lainnya jika melakukan kesalahan dalam rangka pembinaan. Tapi menurut Kapolsek, proses pembinaan ini di luar dari ketentuan yang mengakibatkan korban cedera. Berapa kali menurut tersangka memukul korban ini? Menurut pengakuan korban, beberapa kali. Beberapa kali? Iya. Kalau menurut pengakuan juga tersangka, apakah hanya satu saja ini saja yang dia lakukan seperti itu, atau ada anak asuh lain? Ya, kalau berdasarkan keterangan, memang kepada setiap anak yang melakukan kesalahan diberikan sanksi. Tujuannya dalam rangka memberikan pembinaan. Nah, menurut pendapat kami mungkin proses pembinaan ini yang di luar ketentuan mengakibatkan anak-anak itu mengalami cedera. Ada pun motif tersangka menurut Kapolsek Baruga berdasarkan keterangan korban bahwa ini murni dalam melakukan pembinaan. Ada pun barang bukti dan hasil visum sudah dikantongi oleh penyidik dan akibat perbuatannya, tersangka akan dikenakan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Murni dalam rangka pembinaan semata. Tidak ada kaitannya dengan yang lain. Melakukan pembinaan. Kalau barang buktinya, apakah ada visum juga? Ya, barang bukti korban sudah kami lakukan visum dan kemudian alat yang digunakan juga sudah kita cita. Pasal yang dikenakan penganiayaan? Ya, penganiayaan. Untuk diketahui tersangka NK saat ini sementara mendekat diesel tahanan Polsek Baruga guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kompleks Blok MPD Kendari, Jurnalis Ultralen Ismar Indarsya mengabarkan untuk Anda. Terima kasih telah menonton!